Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah angin semilir setengah 5 sore di tepi danau Anak-anak banyak mancing menunggu buka puasa Saya juga mau cari takjil gratis di masjid alamin Tapi saya mau ngomong soal Prabowo yang suka nunggang kuda Ini memang dia tampak gagah ya kalau naik kuda Saya lihat hanya perwira yang bisa naik kuda Atau yang menunggang kuda tapi dipublikasi secara nasional Hanya Prabowo Menarik ada lagi yang perwira yang naik kuda Yaitu Jendral Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahun Panglima besar Jendral Sudirman Ini kuda ini memang sunnah dari Rasulullah SAW Kalau di luar negeri komandan Mujahidin Cacenaya Ibn Khotab Yang wafat dalam usia 32 setelah 16 tahun Membebaskan negeri Cacenya dari penjajahan Rusia Vladimir Putin Dia juga mengembar kuda sebagai seorang Mujahid Kemudian yang nunggang kuda lagi siapa? Hakim ya Hakim itu juga suka nunggang kuda Jadi orang-orang yang nunggang kuda ini memang lain dia Performance-nya, aura kepemimpinannya memang lain ya Juga ada lagi yang suka memelihara kuda dan nunggang kuda Bob Sadino Yang kemana-mana suka pakai celana pendek Ini juga orang yang unik ya Ya apa namanya Nunggang kuda, memelihara kuda, cinta kuda Seharusnya memang orang-orang Indonesia pemimpin, pemimpin Indonesia Itu suka naik kuda Tapi Bung Karno saya tidak pernah melihat putunya naik kuda Dan juga siapa Pak Harto Tidak pernah saya lihat naik kuda Mungkin membeli makan kuda seringnya Tapi naik kuda, menunggang kuda Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang naik kuda Itu saya jarang sekali melihat pemimpin-pemimpin Indonesia Itu naik kuda Padahal itu penting ya Untuk memperlihatkan kegagahan Seorang pemimpin dan kekuatan dalam leadership Maka nunggang kuda bisa beri untuk kesehatan juga Sebenarnya untuk menunjukkan aura ke pemimpin Nah, terata pemimpin-pemimpin Islam itu pandai dan mahir Menunggang kuda para sultan-sultan itu Muhammad Al-Fatih misalnya Dan lain-lain, dan lain-lain Memang kuda diciptakan oleh Allah Untuk memperteguh kepemimpinan leadership seseorang Dan juga menunjukkan kekuatan kepribadiannya Kalau orang yang lemah pribadinya Tentu tidak berani atau tidak cocok di menunggang kuda Jadi memang kuda ini menyimpan satu hikmah Kenapa Rasulullah Menurintahkan kepada kaum pemimpin Kaum muslimin untuk Memanah, belajar memanah Menunggang kuda dan berenang Tiga-tiganya itu memperlihatkan Atau menyugurkan kekuatan seorang ummin Ummin yang kuat Lebih dicintai oleh Allah Daripada ummin yang luar Siapa lagi yang suka menunggang kuda Pemimpin-pemimpin Indonesia Saya belum pernah lihat ya Habibie juga tidak Kalau Habibie menunggang pesawat terbang Dia juga tidak bisa nyupir Tapi bikin pesawat bisa Itu juga manusia luar biasa Tapi juga kuda dia saya kira Mestinya tradisi Makassar Yang banyak perkubunan-perkubunan Itu seharusnya membuat Habibie bisa naik kuda Tapi tidak satu pun foto Habibie naik kuda Saya kira dia tidak bisa naik kuda Ya kan mungkin Mohon maaf karena badannya kecil ya Dia tidak terbiasa di perkubunan Apa, keplat Milik orang-orang pasat Supaya pengen Kencang berhubungan Dan ilalang itu mengangguk-angguk Air danau Itu tampak Berapa Ria 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 Kecil Subhanallah Ada anak-anak Mancing Raja Saya kenal mereka semua Subhanallah Anginnya Kamu pernah pulang deh Pulang Hati-hati kecemplung Ada buaya putih gak Ada buaya putih gak disitu Hati-hati Kamu harus kecemplung nanti kamu Enggak bisa lebaran Bisa berenang gak Bisa berenang Udah pulang nih Pulang Tuh liatin nih Pulang sih Ke maghrib tuh Liatnya kecemplung ya Subhanallah Subhanallah Angin Jadi muka-muka Anak-anak Bersihkan kita Bisa Bisa apa Bisa menunggang kuda Kamu mau masuk Kamu masuk youtube gak Neng Mau masuk youtube gak Kelihatan ocahmu Ya Puasa gak Neng Bener Puasa setengah hari ya Puasa Ngajinya sampai mana Ngajinya Jus sama Jus berapa Oh jus 30 Udah apa belum Belum Kamu kelas berapa Kelas 6 Namamu siap ya Hah Ke Kelas 6 Lulus apa naik Naik apa lulus Alhamdulillah Ya Biar jadi orang sholah ya Masih puasa gak Kamu puasa Baru setengah hari ya Jangan Jangan ke tengah Ntar kecembuluh gak bisa berenang Ayahmu mana Oh Jangan pinggir-pinggir lah tuh Ya Yaudah itu Cerita tentang Apa Yang ring-ringan Kalau sana makin panas Bulan Ramadan Orang-orang ditanggupin Ya sebenarnya pak polisi Jangan gitulah Nanggupin orang yang Gak Gak berpahala Tuh pahala Nanggupin ke warganya sendiri Nanggupin tuh Orang-orang yang bongkar rumah Gitu loh pak Rumah Kalau cuman Apa Cuman bikin Hox aja gak apa-apa Dosanya kan ditanggup sendirinya Gak usah ditanggup Sebenarnya Gak usah dipenjara Kalau bikin berita bohong Kan nanti dosanya ditanggup sendiri Sampai akhirat Gak usah kita Ya daripada itu Membuat susah orang lain Yang mendingan latihan naik kuda lah pak Ya pak polisi itu Gak tau berimau-berimau itu Belajar naik kuda gak ya Saya belum pernah lihat Brimau naik kuda Mungkin Lebih Umumnya naik mobil ya Brimau Brigade mobil ya Yang beberapa hari ini Menjadi sorotannya Mungkin Sewaktu-waktu perlu Brimau itu Belajar naik kuda ya Tapi gak tau ada gak programnya Mungkin ada ya Pasukan berkuda Tapi maksudnya Soalnya Miara kuda itu mahal ya Harganya mahal Makanannya mahal Jadi memang ini Gak semua orang bisa terjual Di kuda-kuda Menuduk Masyarakat Bima yang Biasa naik kuda-kuda liar Atau memang sebagai Untunggangan utama Di kawasan itu Semoga kita bisa mengikuti Sejak Rasulullah ya Apa Punya kebiasaan Pemudah Pemana Dan juga gitu aja Saya mau cari Kerajalan gratis dulu Lama Nanti kemarin baru Berbubah Nama-nama Ya Berikap semalam Nanti berikap lagi deh Sampai Akhir Ramadhan Insya Allah Masih ada umur ya Ya Ikutin politik Polotak politik Di Indonesia ini Bikin musik sendiri Sampai Ya Ya begitulah Kalau gak Itu ini lebih baik ya Jangan karena politik Jadi lebih buruk ya Lebih banyak dosa Lebih banyak permusuhan Ini kita hindari Kalau Kalau bisa sih Sama Anak bangsa Sama orang-orang Indonesia Sama-sama Berpahala ya Dalam Apa Dalam pergaulan Berbangsa Bernegara Bukan permusuhan ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Aduzubillahimila Sheldhanilwajim Bismillahilrahmanilrahim Fasbiran sabaral jamilah Sabarlah Dengan kesabaran Yang indah Bambu Bermakas